Yang sudah dikonfirmasi bahwa gempa bumi terjadi di wilayah Sukabumi, gempa terasa di sekitar wilayah Cibadak, Sukabumi Kota, dan beberapa wilayah lain termasuk di Jakarta dan Tangerang Selatan. Pemirsa dikonfirmasi gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 dengan kedalaman 122 km. Kami akan mencoba untuk mengonfirmasi beberapa rekan-rekan kontributor kami yang berada di wilayah-wilayah yang tersebar sejumlah wilayah di Jawa Barat. Pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi apakah terdapat kerusakan ataukah korban dari gempa bumi yang terjadi pada pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Parat tadi. Saat ini kami akan mencoba untuk menghormati rekan kontributor kami yang berada di wilayah-wilayah Sukabumi. Baik, saya akan separekan kami yang berada di wilayah Sukabumi. Bersama rekan Apit Hairuman. Apit, selamat pagi. Apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, Marvin. Apit, bisa Anda gambarkan Anda tepatnya berada di mana dan bagaimana kondisi saat ini? Ya, baik Martin. Saat ini saya berada posisi di wilayah Kecamatan Ciberem. Dan gempa yang terjadi pada pagi tadi memang dirasakan hampir di semua wilayah Kecamatan dan beberapa daerah lain di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang merasakan adanya getaran gempa yang terjadi pada pagi tadi. gempa ini juga dirasakan sebagian warga cukup lumayan agak tinggi dibanding gempa sebelumnya yang terjadi di Sukabumi. Gempa juga terjadi dua kali dan di beberapa lokasi itu terjadi kepanikan. warga sempat keluar, berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dan bahkan ada beberapa video yang kami dapat itu ada di salah satu sekolah, sekolah dasar di kota Sukabumi yang berhamburan keluar saat terjadi gempa dengan magnetudo 5,8 tadi pagi. Selain itu juga gempa dirasakan sejumlah warga di Cibadak dan hingga saat ini badan penanggulangan bencana daerah kota maupun Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dan menyisir sejumlah lokasi untuk mengecek apakah ada dampak yang akibat gempa ini terjadinya kerusakan. Namun hingga saat ini data kerusakan itu dari BPD, BPD, Kabupaten maupun kota Sukabumi belum mendapat laporan yang resmi. Saat ini seluruh petugas BPD disebar untuk menyisir sejumlah lokasi yang dianggap rawan terkena guncangan gempa pagi tadi, Marvin. Apit, bisakah Anda tunjukkan kepada kami di sekitar Anda apakah ada dampak kerusakan yang terjadi ataukah reaksi warga yang ada di dekat Anda? Bisa Anda tunjukkan? Saat ini saya berada di Kecamatan Cibadak namun disini tidak ada dampak yang cukup berat hanya warga disini merasakan getaran yang cukup lumayan dan warga juga sempat keluar berhapuran disini rumah masih terlihat tidak ada yang mengalami dampak kerusakan akibat gempa itu. Namun warga sempat tadi keluar tetapi hari ini setelah gempa terjadi warga sudah mulai masuk kembali dan beraktifitas seperti dia, saya Martin. Baik, apakah Anda tadi sudah menyisir di lokasi dekat Anda tadi? Apakah ada kerusakan atau keretakan dari hunian warga yang ada di sana, Apit? Ya, tadi beberapa kali saya melihat ke depan menyisir ke belakang dan area sekitar di rumah saya di daerah sini tidak ada dampak yang cukup berat ataupun meskipun getaran gempa tadi memang dirasakan dua kali dan yang kedua memang agak lumayan getarannya memang cukup lumayan besar dirasakan oleh warga tetapi saat ini belum ada laporan warga ataupun dari PRTN disini ataupun KRWN disini mendapat laporan warga yang mengalami kerusakan ataupun rumah yang menjadi dampak akibat gempa itu retak-retak dan lain sebagainya hingga saat ini belum ada laporan, Martin. Berapa kali gempa yang Anda rasakan? Bisa kami konfirmasi, Apit? Ya, tadi pagi saya sendiri juga merasakan yang pertama memang kecil dan yang kedua getarannya dan guncangannya memang agak sedikit lumayan besar dan hampir terjadi sekitar beberapa detik hampir 5 sampai 6 detik itu dan kami juga semua keluar berhamuran untuk khawatir akan terjadi sesuatu. Baik, Apit, Hai Ruman, terima kasih sementara untuk informasi Anda kami akan nantikan informasi terkini pantauan dari Anda di lapangan terkait juga bagaimana dengan reaksi warga di sana dampak kerusakan yang nampak dan juga informasi lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.